Senin 29 Desember 2014, keberadaan pesawat AirAsia QZ8501 dengan nomor pesawat PKAXC masih misteri. Sehari pasca kontak terakhir, tim pencari belum menemukan tanda-tanda keberadaan pesawat AirAsia. Belum, belum. Jadi ini kan perlu waktu, waktu cukup panjang, cek satu persatu, maintenance prosesnya, performance-nya, berapa kali dia pernah, misalnya ada RPB atau RTA. Kemudian dari sisi screening penumpang dan lain-lainnya, itu ada KM31 yang mengatur mengenai itu, Annex 17, termasuk juga kargo dan lain-lainnya itu kita cek semuanya, profiling penumpang dan lain-lainnya. Yang nanti pada ujungnya akan kita dapatkan satu kesimpulan-kesimpulan. Semuanya berjalan bersama. Otoritas bandara menambahkan, saat ini tim masih mengidentifikasi data penumpang serta pesawat tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor Besarnas Wilayah Jawa Timur, Hernanto, menyatakan posisi pesawat tidak akan bergeser terlalu jauh dari lokasi terakhir yang terlacak. Bicara bergeser, pesawat itu besar, berbadan lebar, dan beratnya juga sekian ton. Saya kurang tahu, teknis untuk kapal, kalau bicara bergeser, dengan kecepatan arus, itu bahasa ngapung ya mbak ya. Tapi ini kan bahasa beban dan barang berat. Saya rasa bicara bergeser juga tidak terlalu cepat sekali. Jadi kita pun ada aset area untuk kapal, jadi berapa kapal yang akan masuk ke area tersebut, termasuk dari Malaysia, Singapura, kemudian KRI, kapalnya Basarnas sendiri, kemudian ada kapal Basarnas, sorry, kapal Sabandar, ada kapalnya dari Biacukai. Jadi kita, Basarnas harus benar-benar ngatur untuk masuk di area tersebut. Tim memusatkan pencarian di wilayah perairan sekitar Teluk Kumai, Kalimantan Tengah. Beberapa kapal juga telah dikerahkan membantu pencarian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.